Saudara lalu apa dampak yang dirasakan pedagang pasar jika sembako nantinya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN? Apakah alasan pemerintah mengenakan pajak sembako untuk sistem perpajakan yang berkeadilan akan tepat sasaran? Untuk menjawabnya kami akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ferry Julian Tono, serta ekonom senior Universitas Indonesia, Pak Faisal Basri. Saya Sapa Pak Ferry, Pak Faisal selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, di tengah pandemi ada, saya bisa katakan masih wacana, PPN Sembako. Respon Anda? Ini kan imbas saja ya, imbas saja dari tren ekonomi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, belanja naik terus. Belanja naik terus, sementara tax ratio turun terus. Tax ratio kita itu cuma satu digit, 8 tahun berturut-turut, kecuali di tahun 2008 turun. Jadi bagaimana mewujudkan belanja, sementara pendapatan turun terus, pendapatan negara? Relatif ya. Maka utang terus kan? Nah utang semakin banyak, sudah 6.500 triliun, utang itu harus dibayar dengan bunga. Nah bunganya ini juga merongrong APBN. Nah oleh karena itu, kemudian yang kedua, ingat tahun 2023, pemerintah nggak boleh lagi jor-joran defisitnya harus kembali ke 3%. Nah bagaimana? Mau pemilu, semua kementerian minta tambahan anggaran. Untuk senjata aja butuh 1.800 triliun. Untuk ibu kota baru, dan macam-macam lagi. Nah jadi, Menteri Keuangan disuruh cari duit lah kan. Begitu aja. Nah mencarinya makin lama makin susah. Nah kemudian poin ketiga saya, semakin tinggi tingkat korupsi di satu negara, semakin regresif pajaknya itu. Maksudnya regresif itu, pokoknya pukul rata, kaya miskin dikenakan. Nah itulah APBN itu. Secara umum ya. Nah oleh karena itulah, maka penolakan itu bukan sekedar hanya PPN, Sembangkos, segitu dan sebagainya itu. Uangnya dipakai buat apa ini? Rakyat dipajaki untuk mengwujudkan mimpi yang nggak karu-karuan ini. Mimpi bangun ibu kota, menjadikan ibu kota baru nanti, menjadi ibu kota paling hebat sedunia. Dunia, malahkan Dubai, senjata 1.800 triliun, di tengah pandemi yang belum beres-beres. Rasa keadilan itulah yang terusik, sehingga niscaya akan menimbulkan penolakan di mana-mana. Jadi tidak sekedar angka-angka saja. Tapi rasa keadilan itu yang terusik, korupsi masih naik. Buat apa saya bayar pajak loh dikorupsi terus? Buat apa saya bayar pajak loh untuk hanya mewujudkan mimpi yang nggak karu-karuan? Oke Pak Faisal, tapi kan tadi sebelumnya Pak Yustinus juga mengatakan, ini bertolak belakang dengan apa yang baru Anda sampaikan. Kalau menurut versinya Pak Yustinus, justru PPN Sembako ini salah satu sektor yang kemudian dikenakan pajak untuk menembuhkan rasa keadilan. Saya setuju, setuju. Ini kan secara umum tadi. Oke. Secara umum. Jadi kalau secara umum itu kan yang kaya bayar pajak makin tinggi gitu ya. Nah kalau kita lihat, kemudian satu lagi efek dari Omnibus. Omnibus kan memotong-motong pajak buat perusahaan kan. Oke. Iya nggak? Pajak perusahaan itu sudah diturunkan tahun lalu itu menjadi pertinggi ya, 25 persen. Eh dari, sorry, dari 25 persen menjadi 22 persen. Tahun depan itu menjadi 20 persen. Padahal pajak pendapatan perusahaan itu dan pajak pendapatan seluruhan itu menyumbang kira-kira 50 persen dari peringkat pajak. Jadi pajak korporasi turun, dikasih insentif macem-macem, smelter Cina itu tidak bayar pajak 25 tahun, tax holiday segala macem. Kan harus ada kompensasinya. Nah kompensasinya PPN ini. Saya setuju dengan Pak Yustinus. Intinya begini. Semua orang, semua barang dipajaki. Oke. Kecuali orang yang pendapatannya di bawah sekian. Kan nggak bayar pajak. Semua barang dipajaki kecuali yang dipasar tradisional. Tidak. Tidak akan pemerintah itu mengenakan pajak di pasar-pasar yang dibina oleh Pak Ferry tidak akan. Tapi kalau beli sembakonya di supermarket ber-AC, ya pantas dipajaki kan. Jadi itu rasa keadilannya. Kemudian orang yang sekolah di perguruan tinggi yang bayarnya 100 juta itu, ya. Jangan negeri swasta. Negeri juga banyak yang mahal gitu kan. Pokoknya yang mahal-mahal itu pantas dipajaki. Sementara Universitas Muhammadiyah, NU, Universitas Katolik Atmajaya, pokoknya yang bayar uang sekolahnya murah. Sehingga unit cost-nya itu lebih tinggi daripada uang kuliahnya, itu harus bebas PPN. Rasa keadilannya disini. Kalau bicara soal rasa keadilannya dalam porsi seperti yang tadi barusan Anda katakan, Anda setuju begitu ya Pak Faisal ya? Setuju. Kalau barang mewah dikenakan PPN, 25 persen nggak apa-apa gitu. Sementara sembakonya kan bisa 2 persen. Oke. Saya ke Pak Ferry. Pak Fer, ketika wacananya ada di tengah masyarakat kemudian tersebar, Anda kan orang-orang salah satu orang yang juga langsung merespon keras hal ini dan mengatakan bahwa saya nggak setuju. Tapi barusan tadi saya putarkan sejumlah pedagang pasar, tapi ada yang setuju tuh Pak Fer? Ya mereka mungkin yang berpendapat gitu nggak tahu persis tentang apa yang sedang terjadi. Jadi kalau menurut pendapat saya, saya mewakili teman-teman pedagang pasar, pemilik warung, toko, ya masyarakat juga yang apa namanya sampai ke saya, mereka semua protes. Dan saya sampaikan ke mereka bahwa kalau rencana pemerintah ini nekat untuk dijadikan dan ditetapkan jadi peraturan, peraturan, menurut saya kita ya sudah persilahkan saja untuk menggunakan hak konstitusinya, mogok jualan atau apapun gitu, bahwa kita mau menjelaskan kepada pemerintah dalam kesempatan ini, kepada semua pihak, bahwa jangan karena para pengusaha, contoh ya, industri mobil, kemudian bisa melobi pemerintah, kemudian mereka minta supaya PVN untuk barang mobil contohnya itu dikurangi atau dihilangkan. Nah itu direskon oleh pemerintah. Nah kita berpendapat bahwa tujuannya adalah untuk merangsang meningkatkan dunia usaha dari kalangan sektor industri otomatis. Tapi jangan dong karena kita, apa namanya, pedagang-pedagang pasar, masyarakat nggak punya kemampuan untuk melobi pemerintah, terus kemudian pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai untuk barang-barang yang dibeli dan dijual kepada masyarakat, yang kebetulan sekarang mereka, masyarakat daya belinya rendah. Karena pedagang, kalau ini dikenakan PPN-nya, kan mau tidak mau juga harus menaikkan harga jualnya. Daripada menaikkan harga jual, tapi kemudian pedagang tahu ini nggak akan laku dibeli oleh masyarakat, itu kan gimana? Dan oleh karena itu menurut saya, sebenarnya kita, saya nggak setuju ada pengenaan multitarif gitu, meskipun tarifnya sekecil apapun gitu, karena memang sekarang, kita ini sekarang harusnya justru seperti gerakan kooperasi, sekarang sedang berusaha untuk menghilangkan distorsi dari mata rantai distribusi, dari pabrikan kita paksa mereka untuk bisa menjual barang-barang melalui gudang-gudang yang tersedia, yang dekat dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk supaya masyarakat bisa membeli warung, toko, pedagang pasar, membeli dengan harga yang relatif murah, karena itu harga pabrikan. Nah, tiba-tiba niat baik kita untuk menghilangkan distorsi, apa namanya, mata rantai distribusi itu, kemudian pemerintah malah justru naikin tarif PPN, yang kemudian itu malah naikin harga barang yang dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi, ini yang harusnya dicari oleh pemerintah, formulasi yang lain, yang memungkinkan supaya barang-barang kebutuhan pokok, misalkan seperti sembako, atau biaya pendidikan, itu juga bisa dihilangkan sebenarnya. Baik. Kenaan pajak itu gitu loh. Pak Faisal, kalau menurut Pak Ferry, harusnya ada formulasi lain selain dari opsi dikenakan pajaknya sektor sembako, dan juga pendidikan, juga kesehatan, bagaimana respon Anda. Tapi nanti kita akan bahas hal ini di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas mengenai rencana dikenakannya PPN pada sembako, sektor kesehatan, dan juga pendidikan. Masih bersama kami Faisal Basri, ekonom senior, ada juga Ferry Juliantono, ketua umum APPSI. Kalau tadi kata Pak Ferry ini, harusnya ada opsi lain selain dikenakannya PPN sembako, sektor pendidikan, dan juga kesehatan. Pak Faisal Basri, apa respon Anda soal ini? Ya, kenapa sih pajak kita turun, tax ratio kita turun? Karena sumber penerimaan pajak terbesar kita, yakni dari industri, kira-kira sepertiga itu dari industri manufaktur. Nah, industri manufakturnya turun terus, Mbak. Pajak ini kan ibarat kita menenang pohon. Kalau pohonnya bibit unggul, buah yang akan dihasilkan pun ranung, sampai lebat buahnya. Tapi kalau pohonnya tidak bibit unggul, itu tadi yang bibit unggul itu industri manufaktur. Industri manufakturnya turun, ya penerimaan pajak turun. Kemudian, identifikasi ada dua sektor yang pajaknya itu banyak jeboh. Apa itu? Pertambangan. Dan konstruksi. Jadi, kalau pemerintah fokus saja, di manufaktur, industrialisasi digencarkan, pertambangan dibereskan, jangan ada rente-rente yang banyak itu, kemudian sektor konstruksi dibereskan, itu penerimaan negara akan meningkat. Oke. Daripada memperluas sektor yang kena pajak ya, Pak? Kenapa? Kenapa? Karena oligark-oligark ada di situ. Coba Anda bayangkan, Melter China yang di Morowali dan di Sulawesi Tengah itu, bisa bebas bayar pajak 20 tahun, pajak penghasilan perusahaan itu. Pegawainya nggak bayar pajak, nggak bayar PPN, nggak bayar royalti, semua produknya diekspor. Kacau. Jadi, semakin besar sektor ekstraktif, nilai tambahnya rendah, ya penerimaan pajaknya rendah. Ayo kita buru. Kemudian, ada pengusaha-pengusaha dan individu-individu yang kaya sekali tidak ikut teks amnesty kemarin. Oke. Nah, bukannya dikasih teks amnesty jilid. Dua harusnya, kan? Diburu mereka. Sudah dikasih kesempatan bayar pajak dengan benar, tidak dimanfaatkan. Saatnya sekarang memburu. Bukan memberikan jilid dua, pengampulan jilid dua. Nah, tapi ginilah. Rezim ini kan dikuasai oligarch. Oligarch itu diporoti terus oleh partai politik. Ya, minta mereka, minta kompensasi. Kira-kira seperti inilah. Jadi, yang paling gampang, rakyat lah yang dipajakin. Yang paling gampang dikenain pajak ya, menurut Anda ya, Pak Faisal ya? Ya, seluruh rakyat dikenakan pajak, kan gampang. Oke. Saya ke Pak Ferjul lagi. Pak Ferjul, kalau tadi kan kita sempat berbincang dengan Pak Iustinus sebelumnya. Pak Iustinus mengatakan beras, sayur, buah, ini item-item yang sebelumnya juga sempat jadi kontroversi yang disebut-sebut akan kena PPN Sembako, tapi kata Pak Iustinus, Ini gimana Anda melihat hal ini? Jadi, ada mis di sini atau gimana? Langkanya, sebenarnya kan harusnya rancangan ini dijelaskan barang-barangnya apa. Semula kita mendapatkan informasi bahwa termasuk di dalamnya itu misalkan telur, daging, beras, dan lain sebagainya dikenakan PPN. Rencananya akan dikenakan PPN ini. Kemudian kalau misalkan malam ini tadi Pak Iustinus menyampaikan bahwa bukan barang-barang yang termasuk bahan pokok penting itu yang termasuk yang akan dikenakan pajak PPN itu, menurut saya yang harusnya dilakukan pemerintah ini jujur-jujur aja mana barangnya. Kan kalau pajak itu pengenaannya itu harus sosiologis. Dia harus, apa namanya, serata title masyarakat mana yang mau dikenakan. Itu progresif gitu. Bukan kemudian barang-barang yang didagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat luas, apalagi sekarang masyarakat juga misalkan subsidi listrik juga mau dicabut, sekarang banyak yang kena PHK, kemudian juga ya daya beli masyarakat juga turun karena ada pandemi COVID-19 ini tiba-tiba kalau misalkan benar ternyata yang akan dikenakan PPN itu adalah bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, telur dan lain sebagainya. Itu kan akan langsung berdampak kepada pedagang-pedagang, kepada masyarakat juga. Jadi ini sudah terlalu agak sering juga ini pemerintah kurang jujur. Contoh misalkan tadi saya diskusi dengan Mas Faisal soal pengenaan PPNBM terhadap mobil semula hanya untuk mobil yang 1.500. Lama-lama untuk mobil-mobil CC-nya lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi yang merasakan keringanan pajak ini justru orang yang masyarakat yang lebih berpunya. Tapi sebaliknya kepada masyarakat yang di bawah itu malah dikenakan pajak yang seperti ini. Jadi menurutannya pemerintah nggak transparan begitu ya Pak Fer ya? Iya sebenarnya rancangannya ini yang mana gitu loh. Kan kalau misalkan kita dapatkan informasi bahwa termasuk barang-barang yang dijual terutama di pasar-pasar kan pasti dong kita protes. Jadi makanya sebenarnya kekuatannya rakyat ini kan nggak bisa ngelobby. Kita juga sudah memberikan kita juga nggak pernah diberikan apa namanya kering dengan pendapat dalam rangka untuk membuat rencana ini. Nah sekarang yang bisa dilakukan rakyat pedagang pasar pemilik warung toko masyarakat menurut saya ya sekarang kita harus protes. Baik. Kalau memang pemerintah memaksakan ini ya ya kita lihatlah. Karena ini kan akan berdampak ke masyarakat ke kalangan orang yang di bawah itu dan mereka adalah yang harusnya justru sekarang diberi keringanan pajak bukan malah ditambahin PPN segala macam ini baik ini saya pertanyaan ke Pak Faisal terakhir. Pak Faisal kalau tadi menyambung dari apa yang dikatakan Pak Ferjul dan juga saya sedikit sambungkan dengan apa yang Pak Yustinus katakan harusnya masyarakatnya dikasih insentif kalau menurut Pak Faisal bukan justru PPN sembako yang harusnya dilakukan sekarang tapi kalau tadi Pak Yustinus katakan justru kan sekarang sudah banyak insentif-insentif yang diberikan oleh masyarakat meskipun nanti pada akhirnya pemerintah juga akan mengenakan insentif yang mana kenapa Pak? insentif yang mana yang dikasih ke rakyat kur kur itu hanya kepada masyarakat yang sudah pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan atau keuangan yang masyarakat yang belum pernah berinteraksi dengan apa lembaga keuangan kan banyak jauh lebih banyak itu tapi kan gak pernah saya misalkan apa dari asosial kita gak pernah nih dapat kur nih Pak Presiden kita minta sudah apa pedagang-pedagang pasar yang terjebak ke rentenit dan lain sebagainya itu banyak jadi ini sekarang kooperasi-kooperasi pedagang pasar Pak Guyupan Pak Guyupan pedagang pasar semua ini apa namanya butuh dukungan langsung dari pemerintah insentifnya belum ada oke saya kira Pak Faisal ini terakhir Pak Faisal artinya kalau tadi pemerintah bilang belum sekarang kok jadi apa yang harus ditekankan pemerintah sampai kemudian ini draftnya digodok di DPR sampai kemudian nanti disahkan ya belum sekarang saya katakan 2023 paling lambat karena 2023 pemerintah gak boleh lagi defisitnya di atas 3% ini saya dapat dokumen dari pemerintah dari kementerian keuangan resmi ini resmi ini dikatakan disini ya seluruh ini saking kecilnya saya pengen kaca pembesar maaf ini disebutkan disini seluruh barang dan jasa adalah BKP dan JKP jadi seluruh barang dan jasa adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak oke kecuali kecuali ada kecualinya kecuali adalah pertama saya dari belakang ya jasa penceramah keagamaan jadi kalau para ustaz atau para pastur gak kena jadi intinya semua kena ya Pak Faisal sebetulnya ya yang tidak kena juga uang emas dan macam-macam itu ya jadi yang gak kena sedikit ini sembako kena sembako kena jadi ini PR-nya sebetulnya pemerintahnya harus transparan kalau tadi gak diakui item-item yang kena ternyata kalau menurut Pak Faisal di draft-nya ada kok dijelaskan hampir semuanya kena tapi nanti kita akan bahas lagi di kesempatan selanjutnya karena waktu kita terbatas malam hari ini terima kasih telah bergabung bersama kami ekonom senior Faisal Basri terima kasih juga Ferry Juliantono Ketua Umum APPSI dan sampai jumpa di video selanjutnya